Kisah para Rasul Dan kemudian selama berminggu-minggu Yesus yang telah bangkit itu terus mengajar murid-muridnya Tentang kerajaannya yang terbalik dari kerajaan dunia Ini merupakan ciptaan baru yang Yesus kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya Wah ini hal yang luar biasa Dan murid-muridnya sudah siap untuk pergi memberitakannya kepada dunia Tapi kemudian Yesus meminta mereka untuk menunggu dan tinggal di Yerusalem Sampai mereka menerima satu kuasa yang baru Agar mereka dapat menjadi saksi-saksi yang setia bagi Yesus dan kerajaannya Yesus juga berkata bahwa misi mereka akan dimulai dari Yerusalem Lalu terus ke Judea dan Samaria Dan dari sana dilanjutkan kepada seluruh bangsa Sehingga ini menjadi seperti rencana perjalanan bagi seluruh kitab kisah para Rasul Kemudian para murid melihat Yesus dinobatkan sebagai raja atas segala ciptaan Jadi para murid menunggu sambil bertanya-tanya kapan kuasa yang baru ini akan datang Kemudian tibalah saatnya hari Pentecostal Hari ini merupakan hari raya orang Israel zaman dahulu yang dirayakan pada awal musim panas Dan beribu-ribu peziarah Yahudi akan kembali ke Yerusalem dari seluruh dunia Seluruh bahasa dan budaya yang berbeda-beda akan beradu di kota ini Murid-murid Yesus sendiri sedang berkumpul di sebuah rumah yang tiba-tiba dipenuhi dengan tiupan angin kencang Disertai dengan api yang tersebar menjadi lidah-lidah api yang melayang-layang di atas kepala mereka Apa maksud dari peristiwa ini? Jadi Lukas menggunakan sebuah tema yang berulang dari perjanjian lama Ketika Allah hadir dengan cara yang sama di Gunung Sinai Ia membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan memberi mereka 10 perintah Kemudian kemuliaan Allah turun dalam wujud tiang api Dan memenuhi kemah suci ketika Allah datang untuk diam di antara mereka Tetapi itu hanya satu tiang api, tidak banyak Betul sekali Lukas ingin menekankan satu hal yang penting di sini Inilah hadirat Allah secara pribadi di bait suci Roh Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi Israel Dan kini hadirat Allah datang untuk berdiam di dalam bait sucinya yang baru Di dalam tubuh Yesus, yaitu umatnya Umatnya kini menjadi bait-bait Allah kecil yang bergerak di mana Allah berdiam di dalamnya Dan mereka mulai memberitakan tentang Yesus Tetapi dalam bahasa yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya Namun semua yang hadir di situ dapat memahami mereka Apa arti dari semua ini? Nah, Petrus bangkit untuk menjelaskan bahwa inilah penggenapan dari semua harapan bangsa Israel Sesuai dengan kitab suci Allah senantiasa berencana untuk memakai keturunan Abraham Yang bersatu untuk membawa kedamaian dan keadilan bagi dunia Tetapi suku-suku Israel sudah tercerai berai akibat dari pembuangan Nah, pada saat Pentakosta inilah perwakilan dari semua suku bersama-sama datang kembali Dan mereka diperkenalkan kepada Mesias mereka Yaitu Yesus yang telah disalibkan dan dibangkitkan Sehingga sekarang mereka menjadi umat Israel yang dipulihkan Dan ribuan dari mereka mulai mengikuti jalan Yesus Peristiwa Pentakosta ini membawa kita kepada kisah lukas tentang dua bait suci Ada bait suci yang dibangun Herodes di Yerusalem Dimana murid-murid Yesus beribadah seperti orang-orang Israel lainnya Tetapi sekarang ada juga bait sucinya Yesus Yang terdiri dari orang-orang yang berkumpul bersama di rumah-rumah di seluruh Yerusalem Dan mereka menjalani hidup yang baru secara radikal Benar, coba bayangkan Banyak dari peziarah ini yang bahkan bukan berasal dari Yerusalem Jadi mereka membentuk keluarga-keluarga baru dan saling bergantung satu sama lainnya Ya, mereka bahkan menjual harta miliknya Untuk membantu orang-orang miskin yang ada di antara mereka Mereka makan bersama Mereka berdoa bersama-sama setiap hari Mereka belajar dari para rasul Apa artinya hidup seakan-akan Yesus adalah raja dunia yang sesungguhnya Wah, pasti sangat menyenangkan Tetapi itu bukan berarti mereka bersenang-senang dan main-main Menjadi bait suci Allah adalah tugas yang serius Seperti dalam perjanjian lama Kita mungkin tahu tentang kisah yang aneh dalam kitab imamat Tentang dua orang imam yang tidak menghormati Allah di bait sucinya Mereka mati dengan tiba-tiba Nah, disinilah Lukas memasukkan kisah serupa Tentang dua murid yang tidak menghormati roh Allah Di bait sucinya yang baru ini Mereka mengalami nasib yang sama Jadi ada kebobrokan di dalam jemaat Tetapi masalah yang lebih besar datang dari luar Ya, dari bait suci lainnya Para pemimpin bait suci itu merasa terancam Oleh gerakan mesianik yang baru ini Sehingga mereka menangkap para rasul Mereka berusaha menghentikan para rasul ini Nah, dari sini kita dibawa kepada kisah terakhir di bagian Yerusalem dalam kisah para rasul Kita diperkenalkan dengan seorang murid baru Stefanus Oh iya, Stefanus Ia sangat bersemangat Ia muncul sebagai pemimpin diantara para murid yang melayani orang-orang miskin Ia juga pergi ke pelataran bait suci untuk mengajar orang tentang jalan Yesus Jadi para pemimpin bait suci kemudian menangkap Stefanus Dan memajukan sejumlah saksi palsu untuk menuduh dia telah menghina Musa Dan menjadi teroris yang mengancam bait suci Stefanus menanggapi tuduhan itu dengan menyampaikan pemilaan yang luar biasa Yaitu bagaimana seluruh peristiwa ini memang dapat diperkirakan Ya, Stefanus menceritakan kembali seluruh kisah perjanjian lama Ia menyoroti tokoh-tokoh seperti Yusuf, Musa, dan para nabi yang terus-menerus ditolak dan dianiaya oleh bangsanya sendiri Bangsa Israel telah menolak para utusan Allah selalu berabad-abad Jadi penolakan mereka terhadap Yesus dan juga terhadap para pengikutnya Menunjukkan penolakan mereka terhadap Allah sendiri Mereka menjadi marah Lalu mulai menghukum dia dengan mengambil batu dan melemparinya sampai mati Dan ketika Stefanus hampir mati Ia menyerahkan dirinya pada jalan Yesus Menderita karena dosa-dosa orang lain Ia bahkan berseru Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Inilah yang sesungguhnya Yesus katakan pada saat kematiannya Betul sekali, Stefanus menjadi martir pertama dari gerakan Yesus Dan masih banyak lagi yang akan menusul Akan tetapi nianiayaan ini membawa benih pengharapan Itu sebabnya disini Lukas memperkenalkan kita pada seorang tokoh baru Seorang pemimpin agama bernama Saulus Ia berdiri memperhatikan layak Stefanus Dan bahkan menyetujui Stefanus dibunuh Tunggu, Saulus? Maksudmu pria yang kemudian menjadi Rasul Paulus? Benar, Lukas sedang memperlihatkan bagaimana pembunuhannya tragis sekalipun Tidak dapat menghentikan kerajaan Yesus Maka, banyak murid yang dianiaya menyebar keluar dari Yerusalem Dan seperti kata Yesus, mereka pergi menuju Judea dan Samaria Nah, kisah di Judea dan Samaria itulah yang menjadi inti dari kisah para Rasul selanjutnya Terima kasih telah menonton!